Film dimulai dengan memperlihatkan 5 sekawan yang sedang berkumpul di sebuah bar Membahas tentang rencana liburan yang sudah lama tidak mereka lakukan Salah satu kawan mereka bernama Rok pun menyarankan untuk melakukan pendakian di salah satu pegunungan di Swedia Ide tersebut terdengar cukup bagus Saat sedang pulang salah satu kawan bernama Rok mengajak Rok untuk membeli sebotol arak lagi Dimana ini nampaknya akan menjadi ide paling buruk Karena mereka berdua secara tak sengaja masuk dalam situasi dan tempat yang salah Ketika sekelompok penjahat bermaksud merampok minimarket tersebut Ketika Rok memutuskan untuk melawan tanpa mundur satu langkah pun Rok yang ketakutan justru lebih memilih untuk bersembunyi Bahkan yang lebih parahnya lagi Ia hanya diam saja saat melihat Rok tewas dibacok oleh salah satu penjahat tersebut 6 bulan kemudian Rok dan ketiga temannya terlihat sudah berada di pegunungan Swedia Dimana ini adalah bentuk persembahan sekaligus mewujudkan keinginan Rok yang belum sempat kesampaian Keesokan paginya turun hujan lebat yang membuat mereka berempat harus secepatnya turun gunung Dimana Dom tak sengaja terpeleset yang membuat kakinya mengalami cedera Sehingga mereka sepakat untuk mengambil jalur alternatif melewati hutan belantara untuk mempercepat perjalanan Hal aneh pertama yang mereka temukan adalah sebuah mobil jadul yang terbengkalai Tepat di depan mulut hutan belantara Entah kenapa mobil itu ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya Luk dan kawan-kawan tidak ingin banyak berpikir aneh-aneh Dan banyak konspirasi serta teori-teori yang tidak penting Dan langsung masuk ke dalam hutan begitu saja Yang menarik adalah pohon di hutan pegunungan Swedia ini tumbuh cukup berdekatan Sehingga menciptakan sebuah atmosfer atau vibes Berbeda ketika pandangan mereka terbatasi oleh pepohonan Ketika sedang fokus berjalan tiba-tiba Ada seonggok rusa yang mati tergantung di atas pohon Entah binatang buah semacam apa yang telah melakukannya Atau pemburu jenis apa yang tega melakukan hal seperti ini Mereka segera melanjutkan perjalanan untuk menghindari bahaya Yang mungkin sedang mengintai mereka Dan ya alih-alih mempercepat perjalanan Mereka justru malah terjebak di dalam hutan pada malam hari Sempat akan mendirikan tenda Luk dan kawan-kawan secara kebetulan Menemukan sebuah gubuk atau pondok Di tengah hutan yang tanpa pikir panjang langsung masuk begitu saja Untuk berteduh sampai esok pagi Di sana terdapat beberapa simbol aneh yang tergantung Entah apa arti dan tujuan dari simbol-simbol itu Yang mereka pikirkan sekarang hanyalah ingin mengeringkan diri Dari basah dan dinginnya air hujan Dimana salah satu kawan mereka bernama Pilb Naik ke atas untuk mencari benda yang bisa dibakar Tetapi ada seonggok boneka jerami Tanpa kepala yang memiliki bentuk aneh Entah apa tujuan dan dibuatnya boneka ini Luk dan kawan-kawan hanya bisa berasumsi Jika pemilik rumah ini mungkin adalah seorang penyema dewa Atau sejenisnya Saat semua orang sedang tertidur Luk tiba-tiba terbangun oleh cahaya yang sangat terang Penasaran dengan itu Ia pun memutuskan untuk keluar dan menemukan dirinya berada di minimarket Yang sama dengan minimarket tempat rock tewas dibacok Entah ini hanyalah mimpi buruk atau ilusi Luk tiba-tiba sudah berada di luar pondok Dengan lukah aneh yang muncul di dadanya Faktanya bukan hanya Luk saja yang mengalami mimpi buruk Tapi juga ketiga temannya yang sama-sama mengalami mimpi buruk yang berbeda-beda Bahkan salah satu kawan bernama Hutch Sampai ngompol di celana Dan untuk Pilb Dia ditemukan sudah telanjang bulat dengan posisi seperti sedang menyembah boneka aneh tersebut Sadar ada sesuatu yang tidak benar dengan pondok ini Mereka berempat pun segera memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan Dimana sempat terjadi sedikit perdebatan ketika Luk ingin kembali dan menggunakan jalur normal Tapi Dom tetap kuku ingin menggunakan jalur alternatif ini Saat melakukan perjalanan Dom yang kakinya sedang cedera pun mengaku kelelahan dan ingin rehat sejenak Sambil menunggu Dom Puli Luk berinisiatif naik ke atas bukit sendirian Barangkali sudah dekat dengan titik yang menjadi tujuan mereka semua Setibanya disana tak ada yang bisa ia dapatkan kecuali pepohonan yang sama dengan yang ia lihat di seluruh hutan belantara ini Tanpa sengaja ia melihat sesosok makhluk tinggi besar Luk segera kembali ke yang lain dan menceritakan tentang apa yang baru saja ia lihat Sekaligus menunjukkan bekas luka yang ia dapatkan ketika bangun di pagi hari Luk yang meminta Dom untuk segera bangun dan melanjutkan perjalanan pun malah terlibat pertengkaran yang semakin lama Semakin memanas hingga Dom tak sengaja keceplosan Dengan mengatakan bahwa Luk adalah seorang pengecut yang tega membiarkan teman sendiri mati di bacok Faktanya mereka bertiga sudah mengetahui tentang Luk yang terlalu penakut untuk membela sahabatnya sendiri Selama enam bulan ini sejak kematian Rob Mereka sengaja merahasiakan hal tersebut demi untuk menjaga perasaan Luk Yang pastinya akan semakin merasa bersalah atas tragedi yang terjadi pada malam itu Dari keempat sekawan ini hanya Hatch lah yang paling realistis Dan paling peduli terhadap keselamatan dan nasib semua orang Hal itu dibuktikan dengan saat dirinya mau dan bermaksud untuk pergi sendirian Mencari bala bantuan di tengah gelap hutan belantara ini Dan meminta Luk untuk tetap menunggu disini menjaga kedua temannya yang lain Dan ya baru saja akan berangkat terdengar teriakan keras dari Hatch Yang seolah sedang dalam bahaya Sehingga Luk pun dengan cepat membangunkan kedua temannya dan mencoba untuk mencari Hatch di dalam kegelapan Berjam-jam menelusuri hutan sampai terbit matahari Mereka tak kunjung menemukan batang hidung dari Hatch Sampai di satu lokasi yang ada beberapa pohon tumbang Mereka akhirnya menemukan Hatch yang sudah dalam kondisi persis seperti rusa yang sempat mereka lihat Yaitu tergantung di ranting pohon dengan usus yang terburat Sehingga mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan demi menghindari bahaya yang mengintai Sore menjelang malam Tibalah mereka di sebuah bukit Dom yang kelahan pun tak bisa berjalan lagi Begitu pula dengan Phil yang nampak bersikap aneh Seperti seseorang yang kena mental Luk yang satu-satunya orang yang masih waras Mencoba berjalan sedikit lagi naik ke atas dan berhasil melihat ujung dari hutan belantara ini Pertanda sudah semakin dekat dengan titik tujuan mereka Saat Luke kembali hari sudah malam Dengan Phil yang terlihat sedang menyorotkan senter ke segala arah Dan tiba-tiba ia pun lenyap Makhluk misterius itu pun muncul sehingga yang tersisa sekarang hanyalah Luke dan Dom saja Tak ada cara lain kecuali lari secepat mungkin Tapi karena kondisi Dom tak memungkinkan untuk melakukannya Maka tak ada pilihan lain kecuali berusaha membopongnya sekuat tenaga Saat sedang melarikan diri itulah Mereka berdua tak sengaja sampai di lokasi seperti penyambutan selamat datang Ketika melihat sebuah rumah Luke dan Dom pun segera masuk ke dalam sana Dan persis seperti pribahasa Lepas dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya Mereka justru harus menghadapi bahaya lain ketika warga desa di tempat ini Berniat untuk menjadikan keduanya sebagai tumbal persembahan Namun faktanya hanyalah Dom saja Yang akan ditumbalkan karena berkat luka yang Luke miliki Ia pun mendapatkan kesempatan untuk bisa tetap hidup Dan berhak menjalani ritual perekrutan sebagai bagian dari kelompok sesat ini Dom pun diikat pada tiang persembahan Dimana semua warga seketika sunyut menyembah sesuatu Yang muncul dari balik pepohonan Sesosok monster yang mereka anggap Tuhan Entah bagaimana caranya Makhluk tersebut punya kemampuan untuk menciptakan ilusi Seolah Dom melihat sosok istrinya sendiri Padahal itu tidak lebih dari sekedar tipuan Sebelum Dom menemui ajalnya Tak lama setelah Dom mati Luke yang menjadi satu-satunya orang yang masih bertahan pun Didatangi oleh salah satu anggota sekte yang mengatakan Jika Luke sangat beruntung sekali Telah dipilih oleh Tuhan mereka Untuk menjadi salah satu penyembahnya Luka yang ada pada dadanya Adalah tanda bahwa orang tersebut telah dipilih untuk menjadi calon pengikutnya Persis seperti yang dimiliki oleh semua orang yang ada di tempat ini Yang menariknya adalah Semua orang yang menyembah mahluk ini Bisa hidup lebih lama dari waktu normal Hal ini terbukti dari salah satu anggota sekte yang menceritakan Jika ia sudah berusia ratusan tahun lamanya Yang berarti semua orang yang ada disini pun kemungkinan sama Malam harinya Luke yang sedang beristirahat Mendengar suara aneh dari atas lantai yang ternyata berasal dari seseorang Yang mengalami penyiksaan sangat parah Penasaran dengan itu Luke pun mencoba melepaskan ikatan tangannya Dan mencari tahu Serta memastikan bahwa semua orang yang ada di atas adalah orang mati Yang hanya tersisa daging dan tulangnya saja Tak ingin ikut mati bersama dengan mayat-mayat tersebut Luke membakar rumah itu yang membuat semua orang sibuk membadamkan api Kesempatan ini ia gunakan untuk mengambil kapak Dan kabur secepat mungkin sambil berhadapan Dengan mahluk tersebut yang baru saja menyelesaikan ritualnya Dan ya, alih-alih tetap sembunyi seperti 6 bulan yang lalu Luke kali ini memilih untuk melawan mahluk tersebut Meskipun ia tahu dirinya tak punya kesempatan untuk menang Tidaknya, ia berhasil membuat mahluk tersebut kesakitan sebelum akhirnya kabur Menembus pepohonan dan berhasil sampai di titik tujuan Ketika Luke sampai di sebuah perbukitan Makhluk tersebut pun tak bisa berbuat banyak Karena hanya pepohonanlah yang menjadi batas wilayah kekuasaannya Begitulah ceritanya, dimana Luke memilih untuk mengakhiri cerita ini Dengan penuh keberanian untuk menghadapi rasa takut yang selama ini selalu menghantuinya Dan film pun berakhir Oke, jadi gimana untuk alur cerita film kali ini Pesan dalam film ini adalah Lawanlah rasa takutmu jika ingin sukses Begitulah kira-kira Saya Admin Tanfan pamit tendur diri dan terima kasih Terima kasih telah menonton!